Di rumah, waktunya lebih... Sepintas tak ada yang ganjil dengan proses belajar-mengajar di SDN Sido Mukti 4 Jombar. Namun siapa sangka di sekolah ini hanya diajar oleh 3 orang guru. Satu adalah guru PNS dan dua orang guru tidak tetap. Sementara jumlah murid mencapai 73 siswa mulai kelas 1 hingga kelas 6. Agar pembelajaran tetap berjalan, tiap guru terpaksa mengajar 2 kelas secara bersama-sama. Kelas 1 dan 2 diajar 1 guru, 3 dan 4 diajar 1 guru, dan kelas 5 dan 6 juga 1 orang guru. Kondisi ini tentu kurang efektif karena materi pembelajaran sangat kurang. Keadaan ini semakin ironis karena di SDN Sido Mukti 4 tidak ada kepala sekolah. Lantaran sejak November 2018, kepala sekolah telah pensiun. Namun hingga kini belum juga ada penggantinya sehingga guru menjadi serba bingung. Tak hanya itu karena tidak adanya kepala sekolah Sudarto yang dianggap guru PNS dan paling senior juga kerap mengambil kebijakan berkenaan dengan sekolah yang semestinya harus dilakukan oleh kepala sekolah. Oleh karenanya Sudarto berharap adanya penambahan guru dan kepala sekolah secepatnya. Sehingga proses belajar di SDN Sido Mukti 4 Jumber berjalan baik. Tetap berlangsung meskipun notabelinya tidak ada gurunya. Yang kami kasih anak-anak, murid kami, itu bagaimana nanti ke depannya untuk mencerdaskan siswanya. Ya itu, maka oleh dari itu kami memohon kepada kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di kabupaten. Ya tolong diperhatikan, paling tidak SD kami lah yang sangat-sangat membutuhkan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.